Intro Pemirsa terima kasih PN Masih bersama kami berita selanjutnya maha berakan Sesuai dengan hasil rapat anggaran dicapainya kesepahaman wan kesepakatan dengan pemerintah kota Maka pendapatan di tahun 2022 ini sesuai dengan target yang sudah ditentukan Karena dalam pembahasan badan anggaran bersama TAPDP Mko Banjar Masin Ada penambahan target pendapatan asli daerah maksimal bisa terselesaikan dengan baik Sesuai dengan hasil rapat anggaran dicapainya kesepahaman wan kesepakatan dengan pemerintah kota Khususnya badan pengolahan keuangan pendapatan wan aset daerah atau dinas penghasil pendapatan asli daerah Maka pendapatan di tahun 2022 ini sesuai dengan target yang sudah ditentukan Karena dalam pembahasan badan anggaran bersama TAPDP Mko Banjar Masin Ada penambahan target pendapatan asli daerah maksimal bisa terselesaikan dengan baik Demikian dipedahkan Wakil Ketua DPRD Banjar Masin Muhammad Yamin W.Takuni Prima TV Jelang tengah hari Selasa 27 Desember 2022 Politisi Pate Gerindra ini menegaskan Bila pendapatan asli daerah nang nantinya akan didapat sekitar 500 miliar rupiah khususnya di tahun 2022 Sedang di tahun 2023 sesuai dengan hasil pembahasan mengalami kenaikan yaitu menjadi sekitar 700 miliar rupiah Namun hasil dari pembicaraan dengan dinas penghasil pendapatan asli daerah Bila target tersebut sudah bisa terpenuhi Muhammad Yamin pun mengingatkan dinas penghasil pendapatan asli daerah Walaupun targetnya sudah tercapai Namun jangan sampai lengah hingga nantinya targetnya bisa kadar tercapai Kalau untuk 2003 kita juga sudah sepakat bahwa target itu hampir mencapai sekitar 700 miliar Nah ini kemarin berdasarkan hasil penyampaian dari pihak BBM juga sudah hampir terpenuhi target tersebut Namun jangan lengah jangan sampai nanti di akhir tahun 2022 Khususnya tanggal 25 sampai 20 tanggal 30 Desember ini kan sudah akhir tujuh tahun Nah itu berharap target PAD-nya ini terpenuhi dan tercapai Terima kasih telah menonton